Pemerintah Provinsi Jambi membentuk gugus tugas penanganan wabah penyakit PMK pada sapi, mengingat kasus wabah PMK di Jambi sudah mencapai 739 ekor. Kepala Dinas Tanaman Pangan Horticultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Jambi, Ahmad Mauso mengatakan, saat ini fokus penanganan wabah PMK adalah dengan pemberian obat-obatan dan vitamin kepada hewan sapi yang terinfeksi. Kasus sapi terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Provinsi Jambi saat ini mencapai 739 ekor. Dari jumlah itu, 12 ekor dipotong dengan bersyarat dan 1 ekor mati. Kepala Dinas Tanaman Pangan Horticultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Jambi, Ahmad Mauso mengatakan, dari 11 kabupaten kota di Jambi, hanya 3 kabupaten yang belum terpapar wabah PMK, yakni Kabupaten Bungo, Tebo, dan Berangin. Hewan sapi yang terinfeksi itu, kata Mauso, tengah diisolasi dan diberikan obat-obatan serta vitamin. Mauso juga mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sudah membentuk gugus tugas agar penanganan wabah PMK dapat terorganisir dengan baik, serta mencegah penyebaran. Yang terinfeksi sakit 739 ekor, kemudian yang sembuh 285 atau 28 persen. Kemudian mati 1 ekor di Tanjap Barat dan potong bersyarat 12 ekor di batang hari. Kita sudah bentuk gugus tugas, gugus tugas yang melibatkan lintas sektoral, ada aparat penegak utama juga di situ, dan segera akan kita adakan rakor yang nanti dipimpin oleh Pak Gubernur. Sekarang gugus tugas juga ditandatangkan oleh Pak Gubernur, kemudian dana belanja tidak terduga juga sudah masuk ke DPA kami melalui pergeseran mendahului. Sementara dalam menghadapi Hari Raya Kurban 9 Juli mendatang, Mausul juga menegaskan pedagang sapi wajib melampirkan surat pernyataan dari Pejabat Otoritas Veteriner atau POF atau Dokter Hewan Berwenang yang diketahui oleh Kepala Dinas Daerah Asal, dengan ketentuan di wilayah asal hewan ternak bebas PMK atau belum pernah terjangkit PMK. Kemudian hewan ternak dari luar provinsi wajib diisolasi atau dikarantina selama 14 hari. Selain itu, Mausul juga mengimbau panitia hewan kurban, khususnya di masjid-masjid, untuk memilih hewan ternak yang sudah memiliki label sehat yang telah diperiksa kesehatannya oleh dokter hewan daerah setempat. Terima kasih telah menonton!